Saya kebetulan dari usia muda, saya seorang pengusaha Ustadz Masya Allah Tapi sebelum saya hijrah Ustadz, saya ataupun modal saya bercampur baur dengan dana riba Ustadz Pinjaman riba atau deposit riba? Pinjaman riba Ustadz Anda pinjam dengan cara riba? Ya Ustadz Sudah lunas utang ribanya? Sudah lunas utang Terus pertanyaannya Pertanyaannya Ustadz, harap saya sekarang bercampur haram sama halal Ustadz Tidak ada yang haram dalam hartanya karena Anda membayar bunga riba Yang harus bertobat dikeluarkan uang itu kalau Anda dapat uang riba Seperti Anda deposito riba dapat bunga Kalau bertobat ini iya uangnya diberikan ke pakaian miskin Tapi kalau Anda yang bayar bunga riba Karena pinjam permodalan dari bank riba tadi Ketika Anda bertobat, uangnya halal Kecuali mazhabnya syafi'i, kalau syafi'i ya tidak halal Itu mazhabnya syafi'i atau bukan? Karena Imam Nawi mengatakan bila dalam akad kot pinjam-minjam ada persyaratan riba maka akad pinjamannya batal Jumhur mengatakan tidak Akad pinjamannya sah yang batal hanyalah persyaratan ribanya Ikut pendapat saya biar aman Jumhur mengatakan halal uangnya yang haram adalah persyaratan riba Kalau sudah selesai ribanya berarti uangnya halal Ustaz bagaimana membersihkan harta dari hasil pekerjaan yang haram Setelah bertobat dan meninggalkan pekerjaan tersebut Kalau pekerjaan tersebut berkaitan dengan hak orang lain Seperti mencuri Apalagi berkaitan dengan negara seperti korupsi Maka andaknya dikembalikan Semampu dia dikembalikan Ya Kembalikan kepada pemiliknya Itu cara bertobat yang benar Kalau saya tidak tahu lagi yang saya curi dulu orangnya kemana Mungkin sudah mati Ya sudah kita bersedekahkan dengan niat Untuk orang tersebut Kalau itu hasil korupsi Maka kita kembalikan kepada negara Karena itu harta milik negara Harta milik rakyat Tapi kalau seorang misalnya bekerja di bank Di bank ribawi Kemudian dia bertobat kepada Allah SWT Dia menerima gaji dari hasil riba Maka kata para ulama Kalau dia bertobat kepada Allah Maka tidak mengapa harta tersebut Dia gunakan Ya Karena dia sudah bertobat kepada Allah Dia gunakan untuk modal Untuk kerjaan yang lain Tidak mengapa Ini pendapat yang lebih kuat Dan dipilih oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah Ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!